Ya Allah bin khusnil hatima, berharap bahwa setiap kita khusnil hatima mati dalam keadaan Allah cinta, dalam keadaan Allah ridho, dalam keadaan Allah memastikan kita sebagai ahli syurganya. Baik, betapa kita semua ini, betapa ingin menjadi hamba Allah yang baik, tapi salah lagi. Coba saya mau tanya disini yang pernah berbuat dosa sekali aja ada gak? Dua kali, tiga, sepuluh, yang paling banyak dosanya siapa? Kita banyak dosa, tapi dalam hati kecil betapa kita merasa beruntung menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, betapa kita beruntung kita bisa melaksanakan salat dua rakat. Saya masih ingat, wisat Jeffrey Al-Bukhari, ketika beliau gak meninggal, dia tanya sama saya, wa, apa yang wa syukuri dalam hidup? Saya bilang, ketika Allah izinkan kita mengucap, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ini sudah karunia yang luar biasa, apalagi sampai dua rakat, apalagi sampai bisa menyantuni anak yatim, fakir, miskin, apalagi bisa membantu perjuangan agama, Masya Allah. Ini karunia yang luar biasa. Saya tulislah rasa itu dalam lagu yang ini, betapa kita ingin menjadi hambanya yang baik, tapi salah lagi, jatuh lagi, salah lagi, jatuh lagi. Kita dengar sama-sama. Allah engkau dekat, penuh kasih sayang, Takkan pernah engkau biarkan hambamu menangis, karena kemurahanmu, karena kasih sayangmu. Hanya bila dirimu ingin nyatakan cinta pada jiwa-jiwa yang rela dia kekasihmu, kau yang selalu terjaga, yang memberi segala. Terima kasih atas dukunganmu. Terima kasih atas dukunganmu. Semua bersujud memuji, memuja asmamu. Kau yang selalu terjaga, yang memberi segala. Terima kasih atas dukunganmu. Terima kasih atas dukunganmu. Selamat menonton! Terima kasih atas dukunganmu. Terima kasih atas dukunganmu. Terima kasih atas dukunganmu. Terima kasih atas dukunganmu. Terima kasih atas dukunganmu.